kita sekarang menuju rumah asan yang kedua dengan tiga mobil tiga orang secara musik oke ya maksudnya based on my taste jadi memang suka bedroom pop atau yang disajikan oleh penghantar cuman kalau misalkan dari segi cerita I think orang-orang kebanyakan itu merasakan apa yang apa yang dicoba diceritakan oleh si penghantar gitu makanya secara nggak langsung aku merasa relate dan dan merasa dekat dengan 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 lagunya membicarakan motif karena kemarin ngomong sama anak-anak pelantar juga aku diberi kebebasan untuk beresplorasi jadi kalau motif mungkin motifnya tapi yang jelas disini aku kesempatan aku buat mencoba hal-hal baru dan eksplor lagi gitu apa yang works apa yang enggak gitu jadi ini adalah karena buat tereror lagi gitu kan karena dari anak-anak pelantar teman-teman pelantar juga ngasih kebebasan buat eksplorasi itu kamu mau gimana nih secara kamu gitu jadi secara motivasi ya ini eksperimen gitu eksperimen aku sendiri buat belajar lagi gitu kenapa jadi bentuknya itu seperti ini ya karena cara nggak langsung kita tuh nggak bisa langsung kenal dengan diri kita gitu menurutku ya menurutku persepsi manusia saat ini tuh kita kebanyakannya denial dengan bagaimana penerimaan diri bagaimana mengenal diri gitu ya berarti the same strangers tuh konteksnya ya ya kita strangers ke diri kita sendiri gitu loh jadi nggak nggak bisa nggak bisa apa ya kadang kita berfikirnya kalau kalau kita tuh selalu pengen menjadi baik ya siapa sih manusia yang nggak pengen jadi baik gitu ada akhirnya mereka denial dengan sisi buruknya mereka padahal kita kan punya sisi baik dan buruk dan kita sebagai manusia ya pasti ingin membunuh sisi buruk kita itu gitu dan terlihat lebih baik di hadapan orang baru ataupun orang-orang terdekat kita seperti itu sih ke apa namanya dibalik cerita the same strangers music video menurut saya tentang lagu ini tentang lagunya itu sebenarnya maknanya dalam banget ini adalah yang diceritakan oleh kondom pengantar bahwa ini tuh lagu yaitu tentang temannya dengan si sutradara akhirnya mempisulkan disini dengan sebenarnya kita tuh berteman diri dengan diri kita sendiri dulu gitu bagaimana kita harus cinta kita harus damai dengan diri kita sendiri nah dari lagu yang dibawa oleh pengantar tentang teman ini sebenarnya teman sutradara Ricky dan saya sebagai serada itu membantu dia untuk supaya pesan yang ingin disampaikan oleh Ricky itu tersampaikan di video klip ini seperti itu iya suka kpop terus juga bagian kamar atau sisi-sisi yang berbeda tuh bakal kelihat dari sana semuanya bagus sih dari persiapan lukisannya lukisannya ngelambangin terus tuh penggunaan warna-warnanya juga langsung dicari mungkin kontribusi atau niat pertama tuh berangkat dari keresahan pribadi ya dan akhirnya menemukan medium yang sesuai dengan lagu ini dengan The Same Strangers makanya timbulah karya kolaborasi gitu oke jangan lupa stream lagu The Same Strangers dari penghantar